Bagaimana pemahaman yang benar tentang asmawasifat dapat menambah ketakuan kita kepada Allah Dan kesalahan dalam hal ini mengurangi ketakuan kepada Allah Contoh saya bilang ya, sederhana ya Orang yang parah seperti Nasoro Nasoro salah dalam masalah asmawasifat Meyakini atau dalam masalah ketuhanan ya Masalah ketuhanan secara umum Kalau salah berbahaya ya Seperti Nasoro salah dalam masalah meyakini ada Tuhan anak Ini salah dalam keyakinan Ini bukan salah dalam akhlak Orang Nasoro mungkin akhlaknya bagus Bahkan diantara mereka saking begitu rajin beribadah tidak mau nikah Tetapi mereka salah Disalahkan oleh Allah, dikafirkan kenapa? Karena salah dalam masalah keyakinan terhadap Tuhan Nah Allah mengajarkan kepada kita untuk meyakini Allah sebutkan sifat-sifatnya untuk kita yakini Kita tidak boleh salah meyakini Lita'alamu anna allaha ala kuli syain qadir Wa anna allaha qada'ahata bi kuli syain ilmah Dia lah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Kemudian agar kalian mengetahui bahwasannya Allah maha Menguasai atas segala sesuatu Dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu Jadi mempelajari semua sifat dengan benar Kita akan memahami sifat-sifat Allah dengan benar Contoh sederhana Setelah kita mengetahui ada namanya sifat wajah Dan wajah Allah adalah wajah yang sangat terindah Yang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau disingkap maka Allah orang-orang akan Rupa dengan kenilmatan seperti yang ada Itu adalah mazid tambahan Kata Allah Bagi mereka Apa yang mereka kendaki di surga Dan kami berikan tambahan Yaitu melihat wajah Allah Orang kalau tahu tentang ini Dia rindu untuk bertemu dengan Allah Dia berdoa untuk bertemu dengan Allah Dia beribadah dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contoh Jadi seperti Dia mengatai Allah maha mengilmui Saya susah bayangkan bagaimana orang mu'tazila Mengatakan Allah tidak punya Tidak memiliki sifat ilmu Susah Setelah kita mengatai Allah Mencintai dan Allah bisa dicintai Tadkala Allah mencintai Kita ingin dicintai oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam banyak ayat Kita ingin dicintai oleh Allah Maka kita Beda Tadkala kita tahu Allah ingin kebaikan dengan Allah Mencintai Beda Berarti ada Allah rasa Sayang kepada kita Ada cinta kepada kita Senang dengan kita Ini membuat kita semangat untuk apa? Beribadah Kalau kita tahu Allah murka Kita tidak berani maksiat Mereka lebih tidak mengatakan Tidak boleh bilang Allah marah Tidak boleh Tidak boleh Tidak murka Tapi apa maksudnya Allah ingin balas Ingin balas Lain Rasanya berbeda Tapi saya katakan tadi Kebanyakan orang-orang awam Mereka tidak kenal akidahnya Alul Bida Mereka dengan fitrah Mereka tahu Allah marah Allah cinta Mereka terima dengan fitrah Dan mereka berjalan dengan fitrah Mereka berkata Nanti Allah marah sama kamu Betul banyak Anak kecil pun ngomong sama anak kecil Kamu jangan mencuri Kamu jangan bahwa Nanti Allah murka loh Dengan mudahnya mereka mengatakan Allah murka Sementara sebenarnya Alul Bida mengatakan Tidak boleh kita bilang Allah murka Tidak boleh bilang Allah marah Kenapa? Karena marah itu Jara yani Gola yani dam Adalah darah yang Bergejolak di dalam jantung Ini kan marahnya manusia Tidak sama dengan marahnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Semakin kita belajar sifat-sifat Allah Kita semakin cinta kepada Allah Logikanya sederhana Tak kenal maka tak sayang Semakin kenal semakin apa? Sayang Bagaimana seorang lebih cinta kepada Nabi Kalau dia belajar siroh Nabi Dia tahu bagaimana rahmatnya Nabi Bagaimana perjuangan Nabi Lembutnya Nabi Kita semakin sayang sama Rasulullah Menakjubkan ini manusia ini Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Saya katakan tadi Kita merenungkan saja sifat Allah lebih sayang kepada hambanya Daripada seorang ibu terhadap anaknya Betapa banyak husnudun akan muncul Di diri kita Setelah kita tahu hadis ini Ternyata Allah lebih sayang kepada hambanya Daripada seorang ibu terhadap anaknya Kalau kita bilang Ini tidak benar Ini lain rasanya Jadi hambar Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Valla alam Bisawab usedda Hai Tidak 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 Terima kasih.